Intro Assalamualaikum teman-teman Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman ayo dan huda di rumah dalam keadaan sehat ya Teman-teman hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 1 dan tema 3 Teman-teman tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Supaya mengetahui tentang drama, unsur-unsur drama, dan juga pecahan Nah yang pertama itu drama Apa sih itu drama? Drama adalah cerita kehidupan, keseharian Nah dalam drama itu biasanya ada watak atau tinggal laku yang diperankan Sekolah kita juga pernah kan ya teman-teman dalam acara open house Itu biasanya ada dramanya Nah dalam drama yang baik itu ada pesannya yang disampaikan Tentang apa sih drama tersebut? Supaya apa? Supaya penonton tahu yang menyaksikan Oh ini loh dramanya tentang ini, pesannya ini Nah contohnya misalkan maling kundang Nah maling kundang itu amanatnya atau pesan yang disampaikannya apa? Ya itu tidak boleh durhaka kepada orang tua Ya itu amanatnya Nah biasanya dalam drama itu ada unsur-unsurnya yang mencakup Teman-teman Ada 6 unsur Yang pertama itu adalah tema Yang kedua itu alur Yang ketiga yaitu watak Yang ketiga yaitu watak Yang keempat Tokoh Yang kelima Latak Yang keenam Itu amanat Nah dalam drama itu harus mencakup ada 6 unsur ya temanya Dalam drama itu mau temanya apa sih teman-teman kira-kira Nah misalkan temanya itu tentang persahabatan, tentang keluarga ya Biasanya dalam tema itu ada ide pokok atau gagasan utamanya yang akan disampaikan dalam drama tersebut Ya akan tentang apa drama tersebut Nah yang kedua itu alur Ya alurnya mau seperti apa drama tersebut? Tadi kan sudah mengetahui temanya Nah tinggal alurnya mau seperti apa dalam drama tersebut Nah untuk watak Watak itu misalkan ada 2 kan watak Protagonis dan antagonis teman-teman Protagonis itu biasanya wataknya itu baik Nah kalau antagonis biasanya tidak baik Nah itu ya itu untuk wataknya Nah tokohnya Tokohnya itu biasanya ada tokoh utama Tokoh pembantu biasanya Ya tergantung menyusahkan lagi ke temanya tersebut Tentang apa temanya Ya jadi supaya tahu tokoh-tokohnya itu jadi peran-perannya Nah latarnya Latarnya mau dimana kira-kira Mau di luar ruangan kah? Mau di dalam ruangan kah? Misalkan di dalam gunung tentang apa? Ya tema tersebut dalam drama tersebut Nah yang terakhir itu amanat Ini yang paling utama Karena kalau drama yang bagus itu Drama yang baik itu ada amanatnya yang disampaikan Tentang apa? Jadi supaya penonton itu tahu Oh drama ini amanatnya tentang ini ya Nah jadi supaya penontonnya tahu Nah ini teman-teman Tentang drama dan unsur-unsur drama Teman-teman bisa dibaca di bukunya Halaman 183 lagi ya untuk belajar di rumah Oke Nah sekarang kita lanjutkan ke pecahan ya teman-teman Oke Pecahan Tentang desimal ke pecahan biasa Desimal ke pecahan campuran Ya Ini benar-benar contoh kami Salah kan 0,5 Nah teman-teman lihat disini 0,5 di belakang angka itu kan ada satu angka ya Itu angka 5 Berarti kalau satu angka di belakang koma Itu nilainya 10 Ya berarti dia 5 per 10 Nah Misalkan ini kan udah ketahuan nih pecahan biasanya Bunda bisa gak sih ini di pesederhanakan lagi Bisa Ya kita bagi berapa Bagi 5 langsung ya teman-teman Supaya nanti hasilnya lebih kecil Nah dibagi 5 Pembilangan penyebutnya harus sama ya teman-teman Nah dibagi 5 Seperti ini 5 dibagi 5 hasilnya itu 1 Nah 10 dibagi 5 2 Oke good Jadi hasilnya 1 per 2 Ini untuk pecahan Desimal ke pecahan biasa Kalau pecahan Desimal ke pecahan campuran gimana bunda? Sama Cara mengejahannya ya Nah sekarang bunda contohkan Misalkan 1 2 per 5 Ya Nah ini di belakang angkanya Eh di belakang komanya maaf Di belakang komanya itu ada 2 angka teman-teman Kalau 2 angka berarti per 100 Oke Berarti 125 Ya jadi ditulisnya 125 ya Tidak koma lagi oke Nah per 100 Nah kalau sudah seperti ini Kira-kira dibagi berapa ya Ya Kalau bagiannya harus sama ya teman-teman Dibagi 25 Bisa 100 dibagi 25 bisa ya teman-teman ya Kita bagi dengan 25 25 Dibagi 25 Nah berarti 125 Dibagi 25 100 dibagi 25 Oke Nah hasilnya yaitu 5 per 4 Nah 5 per 4 Bunda ini kan masih pecahan biasa bunda Bisa ke pecahan campuran ya Bisa Berarti 5 per 4 Yaitu 5 dibagi 4 Kira-kira berapa ya teman-teman Hasilnya 1 1 per 4 Ya Begini cara mengerjakannya Oke ini dari pecahan Desimal ke pecahan biasa Pecahan desimal ke pecahan campuran Ya Nanti teman-teman bisa pelajari lagi Di bukunya di halaman 165 Untuk belajar di rumah ya teman-teman Oke Mudah-mudahan Tadi materi yang sudah bunda sampaikan Teman-teman bisa mengerti Ya Oke Sekian dari bunda Untuk pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh